Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngebahas Tentang odoran Maksim yang terlalu jauh ya Padahal akun Maksimnya itu sudah prioritas Nah itu ada apa? Kalau misalkan mengalami kondisi seperti itu Ini seperti yang dialami oleh sahabat kita ya Dia komentar seperti ini teman-teman Yang komen itu dari Rahmi Rahmi Biutri Fahni ya Halo Min, semoga komen saya dibalas ya Abang saya baru bikin akun Maksim Udah beli atribut dan udah prioritas Oke Tapi setiap minta orderan Kenapa selalu muncul jarak Anda terlalu jauh? Padahal orderan yang diminta itu jaraknya dekat Oke Mohon bantuannya ya Min Oke ini saya sudah balas ya teman-teman ya Kalau muncul seperti itu Biasanya ada masalah di Maps Mapsnya merah Atau yang kedua memang orderan terlalu jauh Kak Jadi waktu minta order harus orderan yang jaraknya dekat Dan bukan orderan fiktif Nah tapi disini kalau dilihat lagi dari Substansi masalahnya Ataupun akar masalahnya kayak gitu ya Ini sebenarnya jaraknya itu dekat Tapi ketika di klik minta order Itu Keterangannya jarak Anda terlalu jauh Nah Berarti disini karena faktor Mapsnya ya Saya akan buktikan teman-teman Kalau misalkan kamu mengalami Kondisi seperti itu ya Saya buka terlebih dahulu Aplikasi Maxim Driver atau Text Drivernya Atau yang kedua tadi Jadi memang jarak kita itu memang terlalu jauh ya Sehingganya Muncul keterangan seperti itu Nah ini kan ada orderan yang paling dekat kan Ada 14 Nah sebelumnya saya akan buka di Map dulu Nah ini Map saya ini Posisinya normal ya teman-teman Yang gak merah Saya akan coba mencari orderan yang Jauh gitu ya Yang akan saya coba ambil Nanti keterangannya seperti apa Ini Natar ya Ini cukup jauh sih sebenarnya Coba kita akan coba Bisa gak ya Kita Akan minta Tapi kan ini kalau misalkan dapat Jauh juga Ngambilnya teman-teman Tuh Di Stasiun Rejosari Cari yang lebih jauh lah Yang 15 km Ada gak ya Kita Pinggiran kota ini Biasanya jauh Tapi orderannya Orderan tembakan Oke lah ya Bismillah Yang tadi saya coba Ini kan jaraknya 11,5 km Cuma nanti kalau misalkan Orderannya masuk ya Tinggal di Cancel aja ya Coba ya Ini Kayak klik Oh bisa teman-teman tuh Disini kan jaraknya Jauh tapi 11,5 km Masih Masih terjangkau Mungkin kalau di atas itu Itu bisa Apa namanya Bisa Gak bisa Keterima gitu loh Ini kan jaraknya masih Tadi 11,5 kan Itu masih bisa Ternyata Disini karena jaraknya terlalu jauh Kita tinggal Bilang aja ya Seperti ini Atau kita juga bisa Langsung cancel juga Gak apa-apa Karena jaraknya terlalu jauh Ini Nah ini Cara cancelnya Teman-teman Tinggal kita klik aja Tindakan Batalkan order ya Kalau secara seperti ini Kita coba dulu Klik Kirim ya Nah Sudah di cancel kan Sudah hilang Dia orderannya Karena emang kejauhan kan Nah Terus tadi Tadi berarti kurang jauh ya Teman-teman ya Cuman sekarang Saya akan coba bikin Mapnya itu jadi merah Caranya seperti ini Kalau map merah itu Biasanya terjadi Kalau Kita itu GPSnya itu Di non aktifkan Ini kan GPSku tadi kan aktif kan Dan sekarang jadi gak aktif Ini Muncul Keterangan seperti ini Kita tutup aja Biar nantinya Mapsnya itu jadi merah Nanti dia kalau mapsnya Merah Teman-teman Itu Menjadikan Orderan yang Apa namanya Orderan yang ada itu Dia jadi Gak bisa diambil Ini suruh diaktifin ya Auto Minta diaktifkan Dia Kalau seperti itu Tadi tuh kan Mapnya merah tuh Teman-teman ya Ini kan mapnya merah tuh Ada keterangan merahnya kan Ini kalau kita klik Paling dekat Tapi ini udah normal Kalau tadi kan merah Karena GPSnya Gak aktif Kalau sekarang sudah Normal lagi Nih Kalau misalkan Dia itu Mapnya gak diaktifin Ya GPSnya Itu Mapnya bakalan merah Dan nanti teman-teman Ketika Ketika apa namanya Kita klik Minta order Dia akan keterangan Muncul Seperti itu tadi ya Selain itu Penyebabnya Biasanya lagi Error tuh dia Lagi error Dan Apa namanya Kita mesti Dikeluarin dulu Apa namanya Aplikasi Maksim kita Misalkan ya Map kita ini merah Ini kan udah normal nih Karena tadi GPSnya itu Dia auto Pengen hidup ya Kalau teman-teman Mengalami kayak gitu Biasakan mapnya merah Dikeluarin aja Aplikasinya Seperti ini Ya Terus Dibuka lagi Dan dipastikan Kan sinyalnya kan Sudah Positif kan Bagus sinyalnya Tapi kalau misalnya Sinyalnya itu Memang bermasalah Ya disebabkan Karena sinyalnya itu Tapi kalau Sinyalnya dia itu Bagus Dan Tetap merah Dipastikan lagi GPSnya Sudah hidup atau belum Ya Yang ini Dan kalau Misalkan nanti Dia sudah hidup Terus Dia itu Tetap Tidak bisa Ya sudah tunggu Tunggu beberapa Waktu gitu Jadi itu memang lagi Gangguan Bisa jadi karena Gangguan Jaringannya Di daerahmu Atau Gangguan yang lainnya Jadi tunggu dulu ya Beberapa Waktu Nah itu teman-teman ya Yang bisa dijelaskan Di video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya